Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Dan sampai ketemu lagi dengan saya, Guru Sejarah Zainullah Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat Dan bisa mengikuti pembelajaran secara daring Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Untuk hari ini kita belajar tentang orde baru Sebelum kita membahas tentang bagaimana orde baru Apa sih pengertian orde baru? Berarti ada orde baru, berarti ada orde lama Orde lama, orde baru, dan reformasi Orde baru adalah kebelatan tekad Untuk melaksanakan Pandasila dan Undang-Undang Dasar 45 Secara murni dan konsekuen Dalam segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Itu merupakan tindak lanjut perbaikan dari orde lama Karena orde lama identik dengan kepemimpinan Presiden Soekarno Terutama semenjak demokrasi terpimpin 5 Juni 59 sampai dengan G30 SPKI Yang mana banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap Pandasila dan Undang-Undang Dasar 45 Maka disini orde baru ingin Menjalankan Pandasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen Lantas kapan dimulainya orde baru? Kalau kenalan dari tonggak sejarah Pesiwa G30 SPKI Pemperontakan PKI 65 Yang memporak-porandakan Segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya Bahkan pada masa itu Setelah G30 SPKI Terjadi kekacuan politik Hampir terjadi pembunuhan dimana-mana Pembalasan terhadap orang yang terlibat G30 SPKI Atau orang yang terfitnah disana Kalau saya ingin cerita sedikit Di daerah saya Pembalasan terhadap G30 SPKI Itu ada Ada jurang besar Tiap malam Termasuk ayah saya, Banser Itu cari orang-orang yang dianggap anggota PKI Malamnya diambil, diculir, langsung dibunuh disitu Itu kalau seluruh Indonesia mungkin jutaan Yang terbunuh orang-orang yang dianggap anggota PKI Sehingga keadaan politik Indonesia kacau Dalam ekonomi juga keadaan kacau Karena masyarakat menuntut Soekarno Menjelaskan siapa yang menjadi dalang G30 SPKI Rupanya sampai berbulan-bulan Soekarno tidak bisa memberi penjelasan Siapa yang bertanggung jawab Sehingga mulailah Timbullah kesatuan-kesatuan aksi Kelompok-kelompok intelektual membuat kesatuan Mulai kesatuan aksi mahasiswa Indonesia Kesatuan aksi pemuda Indonesia Kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia Kesatuan aksi guru Indonesia Dan banyak Mereka menjadi satu Mereka hampir semua menuntut Penjelasan Soekarno tentang G30 SPKI Tepatnya tanggal 12 Januari Mulailah mereka Membuat suatu kesepakatan bersama Yang dikenal dengan Tritura Tiga tuntutan rakyat Mereka kumpul Jadi satu Menyuarakan yang sama Supaya Soekarno menuruti Apa yang disebut dengan tiga tuntutan rakyat Yaitu bubarkan PKI Benar rombak kabinet Dukora Turunkan harga Kenapa harus bubarkan PKI Karena semenjak G30 SPKI itu Negara dalam keadaan tidak stabil Pembunuhan di mana-mana Kepemimpinan juga tidak jelas Terjadi saling membalas Selama Mulai Oktober, November, Desember Sehingga masyarakat resah Timbulan Tritura Tritura Untuk menutus Karena supaya Membubarkan Atau Atau Menelesaikan Tiga tuntutan ini Yang kedua adalah Supaya kabinet Dukora Di Diperbaiki Di Apa? Stop, stop Apa? Yang kedua Kabinet Dukora Supaya diromba Kenapa? Ganya Orang yang terlibat Dalam kabinet Dukora Dalam pemberontakan ini Paling tidak mereka jalannya Apalagi Mereka juga merangkap Samping jadi menteri Juga menjadi anggota DPR MPR Gotong Royong Yang ada di situ Sehingga Rangkap jabatan di situ Apalagi mereka juga Ikut mendalangi Persiwa G30 SPKI Rupanya Soekarno kurang begitu Tanggap terhadap Tuntutan teritura Walaupun dia berusaha Untuk menanggapi Semaksimal mungkin Mulai diadakan Sidang kabinet Yang kemudian terbentuklah Kabinet 100 menteri Yang dikenal dengan Second Kabinet Namun ternyata Kabinet yang diromba Tidak memuaskan Dari kelompok aksi ini Sehingga mereka Tetap menuntut Soekarno Menyesaikan masyarakat PKI Kemudian dilanjutkan Tanggal 14 Februari Di sana Soekarno Mulai Mengadakan Sidang kabinet Di sana Rupanya masyarakat Sudah berbondong-bondong Demo di sana Karena mereka Sudah tidak ada Kepercayaan lagi Terhadap Soekarno Terutama Tidak ada penjelasan Tentang G30 PKI Dari banyaknya Masyarakat yang Demo Sehingga ban-ban di Ibu kota Di Kempesi Sehingga macet total Di Ibu kota Bahkan ada Sampir saling Adu tembak antara Mahasiswa dengan Cakra Birawah Bahkan ada salah satu Mahasiswa yang meninggal Yaitu Arif Rahmat Hakim Yang sampai Sekenal dikenal dengan Pahlawan Ampera Ternyata Demo terus berlanjut Bahkan Soekarno Pada tanggal 11 Maret Mau mengadakan Sidang Kabinet Dwi Kora Yang intinya Bagaimana Memenuhi Tuntutan dari Teritura Namun Namun dalam Sidang kabinet ini Sidang belum dimulai Ternyata Istana sudah Dikepung Pasukan Tanpa tanda pengenal Angkatan darat Namun Gak ada tanda pengenal Di seragamnya Nah sehingga Atas Laporan M Sabur Sehingga Demi Keamanan Dan keselamatan Soekarno Maka Soekarno Dilarikan ke Istana Bogor Oleh Subandrio Dan Dr. Raimena Kemudian Sidang dilanjutkan Oleh Insinyur Juanda Soekarno Subandrio Dan Dr. Raimena Ke Istana Bogor Untuk Demi keamanan Dan keselamatan Soekarno Dua general yang Menyusul Ke Istana Bogor M Yusuf Yaitu Brigdet M Yusuf Kemudian Mayor General Basuki Rahmat Kemudian Brigadir General Amir Mahmud Atas Perintah Soeharto Karena Soeharto Mengambil Alih Kekuatan Angkatan Darat Sehingga Dia mendapat Tugas Sebagai Panglima Komando Penertiban Komando Keamanan Dan ketertiban Karena Soeharto Sakit Maka Tiga orang Diperintah Amir Mahmud M Yusuf Dan Basuki Rahmat Untuk Menyusul Soekarno Ke Istana Bogor Rupanya Sana Terjadi Perdebatan Diantara Soekarno Subandiro Dan Dailmena Dengan Ketiga general Ini Namun Atas Inisiatif Ketiga general Atas Perintah Soeharto Bahwa Abri Masih Setia Di belakang Soekarno Jadi intinya Angkatan Darat Terutama Abri Semua angkatan Masih setia Di belakang Mukarno Namun Dengan syarat Soekarno Memberikan Mandat Terhadap Soeharto Untuk Mengadakan Pemulihan Keamanan Ini Banyak versi Ada yang Menyatakan Dipaksa Ada yang Sukarela Dan sebagainya Akhirnya Keluar Keluarlah Yang sebut dengan Super Semar Surat Perintah 11 Maret Yang menjadi tonggak Lahirnya Orde Baru Dari Super Semar Inilah Surat Super Semar Inilah yang Jadikan Pegangan Soeharto Untuk Menyelesaikan Keamanan Dan Ketertipan Yang ada Di Indonesia Sehingga Keesokan Harinya Tanggal 12 Maret Soeharto Sudah Membubarkan PKI Dan Ormas Ormas Yang Berafilasi Dengan Komunis Semuanya Dibubarkan Tidak Bisa Hidup Di Indonesia Karena PKI Bertentangan Dengan Pancasila Kemudian Tanggal 16 Langsung Soeharto Langsung Mengamankan Kabinet Dwi Korah Yang Dianggap Ikut Terlibat Dalam G30 SPKI Kemudian Yang ketiga Soeharto Soeharto Juga Mengamankan Orang-orang Anggota DPR MPR Yang dianggap Orang-orang PKI Sehingga Ini juga Banyak Masalah Bukan hanya Orang-orang yang Terlibat PKI Namun Orang-orang yang Dianggap Tidak cocok Dengan Soeharto Semuanya Ditangkap Dan dikeluarkan Dari Baik itu Dari kabinet Maupun dari Anggota DPR MPR Disini Mulainya Mulainya Mulailah Terjadi Soeharto Secara pelan-pelan Mengambil Alih kekuasaan Dari Soekarno Kepada Soeharto Yang nanti Puncaknya Tanggal 12 Maret 67 Dengan Ketetapan MPR Bahwa Soeharto Diangkat menjadi Presiden Dan Presiden Soekarno Diturunkan Sebagai Presiden Inilah Tongga Sejarah Kapan Lahirnya Orde Baru Secara De facto Orde Baru Lahir Semenjak Keluarnya Supersemar Seberat Perintah 11 Maret 66 Secara Dizura Secara Hukum Sesuai Dengan TAP MPR Yaitu Tanggal 12 Maret Tahun 67 Kemudian Bagaimana Langkah-langkah Soeharto Setelah Dia Memegang Tampu Kepresidenan Karena Tahun 67 Soekarno Sudah Dipetat Dari Presiden Dan Sudah Di Isolasi Dengan Soeharto Dijaga Dan ketat Soekarno Soekarno Tidak Bisa Ngapain Sampai Dia Meninggal Kemudian Kebijakan Kebijakan Soeharto Semenjak Dia Menggang Pimpinan Sebagai Presiden Semenjak 67 Mulai Mengadakan Kebijakan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Bahkan Soeharto Bertahan Sampai 32 Tahun Kebijakan Dalam Negeri Pertama Adalah Mengembangkan Bidang Ekonomi Karena Keadaan Ekonomi Hancur Berantakan Keadaan Pertanian Hancur Bahkan Masyarakat Banyak Kekurangan Makan Anti Beras Mungkin Berkilo-kilo Anti Antri Minyak Tanah Berkilo-kilo Karena Kekurangan Meningkatkan Perekonomian Dalam Negeri Kedua Adalah Berusaha Untuk Memperkuat Berusaha Untuk Memperkuat Semua Sembada Pangan Semua Sembada Beras Soeharto Dengan Repelitanya Rencana Pembangunan 5 tahun Mulai 1 April 69 Sampai 74 Pelita Pertama Kemudian Pelita Kedua 1 April 74 Sampai Dengan 79 5 tahun Sekali Sehingga Tahun 50-an Insya Sudah Menjadi Bisa Semua Sembada Beras Bahkan Menjadi Macan Asia Karena Insya Sudah Bisa Memenuhi Kebutuhan Makan Sendiri Kemudian Yang Ketiga Meningkatan Lapangan Kerja Otomatis Dengan Repelita Tadi Sektor Sektor Pertahanan Banyak Banyak Dibangun Sehingga Terbangun Lapangan Kerja Sehingga Pendapatan Penduduk Sudah Mulai Meningkat Sehingga Mulai Terletas Pengangguran Di Indonesia Yang Ngepat Dengan Cara Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Lebih Dijingkatkan Lagi Bagaimana Masyarakat Bisa Mengenyam Kehidupan Lebih Layak Lagi Yang Terpenting Sekarang Kehidupan Luar Negeri Karena Semenjak Orde lama Bahwa Kita Sudah Menyimpang Dari Politik Luar Negeri Kita Yang Bebas Dan Aktif Pada Masa Demokrasi Terpenting Kita Sudah Melenceng Tidak Lagi Bebas Aktif Namun Sudah Mulai Condong Ke Salah Satu Pihak Yaitu Blok Komunis Moskow Dan Cina Beijing Mulai Berpihak Sana Sehingga Melenceng Dari Politik Bebas Aktif Sehingga Politik Keluar Negeri Yang Pertama Yang Dilakukan Oleh Suharto Pertama Adalah Mulai Mengadakan Perbaikan Hubungan Dengan Malaysia Pengembalian Hubungan Dengan Malaysia Karena Pada Masa Orde lama 6-3 Sempat Terjadi Konflik Dengan Malaysia Yang Yang Mana Soekarno Mendeklarasikan Yang Namanya Dwi Kora Dua Komando Rakyat Yang Berkaitan Dengan Malaysia Karena Indonesia Betul-betul Disakiti Dihianati Oleh Malaysia Masalah Sabah Dan Sarawak Yang Semula Masalah Kalimantan Utara Akan Diselesaikan Tiga Negara Mapilindu Malaysia Filipina Indonesia Mau Diselesaikan Namun Belum Mengadakan Musawarok Malaysia Secara Pihak Secara Pihak Sudah Memproklamirkan Berdirinya Malaysia Timur Yang Didukung oleh Inggris Hingga Terjadi Konflik Indonesia Dengan Malaysia Bahkan Dikenal Dengan Ganyang Malaysia Bahkan Sampai Sekarang Pun Saya Kenakan Malaysia Musuh Bebujutan Dengan Indonesia Karena Emang Pernah Terjadi Konflik Sejarah Dengan Indonesia Kalau Kita Lihat Sekarang Kalau Main Bola Indonesia Nama Malaysia Supporter Begitu Antusias Padahal Anak-anak Muda Tidak Tahu Bagaimana Sejarahnya Namun Orang Orang Tua Tahu Bagaimana Sejarahnya Sehingga Mereka Antusias Dan Kadang Anehnya Kita Hampir Jarang Menang Main Bola Dengan Malaysia Jarang Menang Nah Disini Otomatis Soeharto Ingin Membalikan Hubungan Baik Lagi Dengan Malaysia Yang Kedua Adalah Indonesia Masuk Kembali Menjadi Anggota PBB Jadi Indonesia Sempat Keluar Dari PBB Sehingga Terkutil Dari Dunia Internasional Kenapa Indonesia Keluar Dari PBB Pada Masa Orda Lama Itu Soekarno Marah Malaysia Yang Sedang Bersengketa Dengan Indonesia Malaysia Yang Menghianati Indonesia Ternyata 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 PBB Malaysia Diangkat Menjadi Anggota Tidak Tetap PBB Berarti Diakui Dunia Internasional Sehingga Insa Sebagai Bentuk Protes Terhadap PBB Insa Keluar Dari PBB Namun Justru Insa Semakin Terkutil Dari Dunia Internasional Dan Insa Semakin Dekat Dari Blok Komunis Yaitu Beijing Dan Moskow Dan Disinilah Cara Soeharto Untuk Perbaikan Hubungan Luar Negeri Yang Ketiga Soeharto Mulai Menggalang Membuat Organisasi Regional Di Asia Tenggara Semua Dengan ASEAN Karena Mempunyai Latar Belakang Yang Sama Sejarah Yang Sama Penduduk Yang Sama Hasil Ekonomi Yang Sama Dalam Keadaan Negara Yang Miskin Yang Sama Perlu Adanya Kerjasama Regional Negara Negara Asia Tenggara Termasuk Insa Soeharto Sebagai Sponsor Sedikit Tentang Orde Baru Nanti Tentang Kebijakan Kebijakan Orde Baru Ada Tugas Untuk Kalian Untuk Berikutnya Adalah Revolusi Hijau Ya Sekarang Tentang Revolusi Hijau Revolusi Perubahan Secara Cepat Hijau Berarti Hijau Ruyo Ruyo Apa Maksudnya Disini Maksud dengan Revolusi Hijau Adalah Penyelangan Dari 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 Berbagai Macam Variates Padi Padian Untuk Membuat Jenis Padi Unggul Sehingga Bagaimana Bisa Menanam Padi Dengan Hasil Yang Maksimal Dalam Jangka Waktu Yang Pendek Revolusi Hijau Ada Karena Terinspirasi Dengan Pendapat Thomas Robert Malthus Menurut Thomas Robert Malthus Bahwa Pertumbuhan Penduduk Seperti Deret Pukur Gue Akan Terbatas Terus Akan Berkembang Bertumbuh Akan Banyak Pertumbuhan Manusia Sementara Pertumbuhan Makan Seperti Deret Hitung Terbatas Makanan Sehingga Kalau Tidak Diimbangi Makanan Yang cukup Maka Akan Banyak Mengalami Kelaparan Manusia Di Dunia Sehingga Bagaimana Cara Meningkatkan Bahan Makanan Untuk Mengimbangi Pertumbuhan Penduduk Yang Padat Maka Diadakan Penilangan Berbagai Macam Farades Padi Padat Sehingga Mulai Muncul Padi Padi Unggul Dengan Umur Yang Pendek Yang Dulu Padi Umur 10 Bulan 1 Hektar Paling 4 Ton Namun Dengan Adanya Bibit Unggul Sudah 1 Hektar 4 Bulan Bisa 9 Ton Bisa Melipat Gandakan Hasil Pertanian Berikutnya Banyak sekali Tentang Revolusi Bahkan Sampai Sekarang Mula Banyak Temukan Jenis-jenis Tanaman Bagaimana Ditingkatkan Hasilnya Mungkin Contoh Labu Dulu Mungkin Labu Hanya Satu Bola Sekarang Bisa Labu Dibikin Beratnya Sampai Satu Ton Mungkin Nanti Tahun-tahun Berikutnya Mungkin Beras Yang Biji Kecil Mungkin Periode Berikutnya Beras Bisa Seperti Kelapa Mungkin Beras Sehingga Maksimal Untuk Mensejahterakan Masyarakat Saya Kira Ini Secara Singkat Tentang Revolusi Nanti Ada Tugas Untuk Kalian Anak Supaya Dikerjakan Di Rumah Tugas Pertama Adalah Apa Pengertian Orde Lama Orde Baru Dan Reformasi Tugas Yang Kedua Apa Latar Belakang Keluarnya Super Semar Apa Latar Belakang Keluarnya Super Semar Yang Ketiga Siapakah Siapa Dalam G30 PKI Dan Berikan Alasannya Siapa Dalam G30 PKI Dan Berikan Alasannya Yang Keempat Apa Sebab Jatuhnya Orde Lama Apa Sebab Jatuhnya Orde Lama Yang Kelima Apa Pengertian Revolusi Hijau Apa Pengertian Revolusi Hijau Yang Kenam Apa Dampak Positif Dan Dampak Negatif Revolusi Hijau Bagi Rakyat Indonesia Saya Kira Cukup Sampai Disini Kalian Semoga Tetap Sehat Sehingga Mengikuti Pelajar Sampai Selesai Sampai Ketemu Minggu Depan Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh